Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Memberikan info Yakni info XJD dari Masangka Sabutra dan Pak Farid Matiawan Tentunya yang sudah rilis ya teman-teman Dan bagi teman-teman yang ingin berminat membelinya Silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi ya Dan disclaimer ya, ini bukan saya bermain di game busitnya Tapi kita hanya mereview yang ada di foto ini ya Ada di beberapa foto Supaya kalian itu tahu ya Ketika sudah di convert di game busitnya ini Oke, langsung saja kita review ya Ini seperti biasa menggunakan selain S-series ya Juga menggunakan ini Yang facelift ya teman-teman Untuk S-axisnya sendiri Ini menggunakan satu S-axis Yakni menggunakan Hino RK8 Dan untuk velgnya itu ada beberapa ya Mulai dari ephonic Laksana Lalu ada velg standar Terus ada Alqua juga Pokoknya banyak Dan untuk variasinya itu Ada beberapa ya Ada juga yang pakai etamek Juga ada juga yang memakai skat ya Dan disini gambarnya ada varian skat Jadi untuk varian skat itu Seperti biasanya ya Seperti di bus-bus laksana gitu Dan Untuk generasinya itu Kalau tidak salah ada dua ya Perbedaannya itu pada Bumpernya ini Kalau bumper yang lama itu kan Ininya agak pendek ya Kalau yang baru itu agak panjang Kalau tidak salah Kalau salah bisa dikoreksi ya Di kolom komentar Dan Untuk bagian Apa ya Selain itu Mungkin untuk lampu interior ya Untuk lampu interior itu Bisa di custom Ketika di mode Eceran ya Untuk mode eceran itu 50k Satu unit Jadi kalian itu bisa Memilih ya Request Request Sesuai bus yang Kalian inginkan Karena Terdapat beberapa Variasi yang Cukuran Untuk Custom ini Sudah terdapat di Bus UHD dan UHD dan HDD ya Itu keren banget Dan untuk versi packnya itu 100k 14 varian Jadi 14 unit Tinggal tergantung teman-teman Bila suka yang request Requestan atau Yang pack ya Kalau menurut saya Untuk penggunaan dari pack itu Lebih cepat ya Karena sudah siap ready Itu juga untuk unitnya itu Banyak banget 14 unit Kalau customer itu Kayaknya itu perlu dibuat dulu ya Sesuai request Lalu Hanya terdapat Satu unit Jadi gitu ya Tonton Oke kita lanjut Nah ini dia Untuk bagian belakang Untuk bagian belakang Kurang lebih sama Kayak yang kemarin ya Dan disini Kayaknya ada Fact shadow nya juga Ini keren banget Untuk Tekstur Band nya ini Mantap ya Untuk tekstur band nya Lalu Untuk bagian Interior nya Kayak yang Kita review kemarin ya Teman-teman Kurang lebih sama Dan Disini Belum ada tulisan ECE R66 ya Atau Belum ada logo Wujikuling Dari Laksana Berarti Tidak ada ya Dan kita lanjut Untuk Malamnya seperti ini Untuk bagian Interior nya Dan disini Ada semacam Entah semakin Area Atau Toilet Ini ada Di kanan-kiri Mantap gitu Dan kita lanjut Lagi Karena disini Tidak ada Perubahan Nah disini Untuk perubahannya Di bagian Lampu Atau lighting Untuk lighting nya Ini sudah Mengadaptasi Di mode Jetliner Jadi keren Keren banget ya Ini lebih rapi Gitu Teman-teman Apalagi di bagian Tengah ini Ada putih-putihnya Gitu Juga Untuk Variasi lampu nya Itu ada Banyak ya Mulai dari merah Biru Terus Ada juga Kuning Dan Apa gitu ya Teman-teman Mantap Dan disini Untuk topi nya Untuk topi nya Ini Polosan Yang gak ada Tulisan XJD Prime Atau SR2 XJD Karena ini Nanti bisa Di custom ya Teman-teman Di bagian Topi nya ini Tapi Kekurangannya Tidak bisa Menyala Jadi Seperti ini Dan kita lanjut Ini adalah Gambar yang terakhir Gambar terakhir Ya Kalau ngepik Sama ya Seperti gambar yang Pertama Mantap Dan Ini Kalau Wipernya Bisa Ditaruh Di Bagian topi Ini Bakalan Keren Ya Kayaknya Karena Seperti Spek Dari Mas W Yang 0 Kilometer Itu Kalau Gak Salah Itu Wipernya Itu Di bagian Topi Keren Gitu Dan Disini Valg Standar Hino Mantap Ya Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Saya Maaf Saya Fabric Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mania Dapat Terima Dapat Dapat